Pemirsa relawan Ganjar Pranowo yang merubahkan kader Partai Solidaritas Indonesia, Adi Armando melontarkan pernyataan yang mengejutkan soal kontrak politik antara Ganjar dan PDIP. Ganjar disebut menandatangani kontrak jika jadi presiden, posisi menteri akan ditentukan oleh PDIP. Elit PDIP merespon keras pernyataan Adi Armando dan mempertanyakan data soal kontrak politik Ganjar dan PDIP itu. Pegiat media sosial yang juga politikus PSI Adi Armando menyebut telah mendapatkan informasi dari sumber terpercaya termasuk dari kalangan relawan soal adanya kontrak politik antara bakal Capres Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Jadi ceritanya bahwa ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP, dengan Bu Mega, ada 4 poin di sana. Tapi yang paling penting menurut saya adalah poin yang bilang bahwa nanti kalau Pak Ganjar jadi presiden, maka penentuan isi kabinet itu akan ditentukan oleh PDIP dan juga posisi-posisi strategis dalam pemerintahan itu akan ditentukan oleh PDIP. Buat kami yang adalah relawan Ganjar ini tentu saja mengejutkan dan memprihatinkan, karena kami kan kepengennya adalah Pak Ganjar ini adalah orang yang profesional ya, orang yang punya kemampuan untuk menentukan sendiri anggota kabinetnya berdasarkan keahlian. Kalau sekarang ternyata isi kabinetnya ditentukan oleh PDIP, itu membuat kami merasa agak was-was ya, agak ragu. Jadinya apa perlu kami berjuang untuk memenangkan Pak Ganjar. Adi Armando mengatakan sudah berusaha berkomunikasi dengan pihak PDI Perjuangan. Saya berusaha konfirmasi, sayangnya ketika saya berusaha mengkonfirmasi sumber-sumber di PDIP itu reaksinya menurut saya tidak positif, artinya dalam arti tidak berusaha menjelaskan, tapi malah terkesan marah gitu ya, dan menganggap saya sebaiknya tidak campur tangan lah dalam urusan PDIP. Nah, jadi saya tunda untuk menyampaikannya kepada publik, karena itu saya menganggapnya dengan bertanya benar nggak sih? Karena saya sendiri tidak melihat bukti secara nyata ya, yang eksplisit menunjukkan bahwa memang sudah terjadi penanda tanganan kontrak tersebut. Buat saya yang fair ya itu dibicarakan secara publik, tanpa menghakimi mereka atau membuat judgment gitu ya, bahwa memang sudah terjadi penanda tanganan kontrak. Makanya saya anggap, dan itu sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman relawan yang lain ya, karena keraguan atau kekhawatiran mengenai itu sangat besar di kalangan relawan. Elit PDI Perjuangan mempertanyakan pernyataan Adi Armando yang dinilai juga seorang akademis. Dia menjadi seorang politisi, tapi Mas Adi Armando ini kan basisnya juga seorang akademisi. Jadi kalau dia berpendapat, menyampaikan pendapat, tentu bangunan argumentasinya itu kalau kita bicara akademis kan data dan teori atau fakta. Nah, saya melihat Mas Adi ini semakin hari motifnya kok selalu hanya sinis dan cenderung ada motif intrik untuk memocokkan ganjar dan PDI Perjuangan. Saya berharap Mas Adi Armando walaupun jadi politisi, tapi juga memberikan satu pendidikan politik bagaimana politisi-politisi ini kalau menyampaikan pendapat juga didasarkan atas data dan argumen. Bukan hanya sekedar motif membangun opini seolah-olah ganjar akan disetir partai atau Ibu Mega. Ibu Mega ini orang yang tahu betul soal konstitusi. Ibu Mega adalah ketua partai yang mengetahui betul hubungan relasi kuasa pada saat mencalonkan seorang kader partai menjadi seorang calon presiden dan bagaimana seorang presiden dalam hubungannya beliau Ibu Mega sebagai ketua partai. Ini Ibu Mega tahu betul posisinya. Usai bertemu presiden, ganjar angkat suara soal isu kontrak politik dengan PDIP. Menurut ganjar, penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Kemarin itu Pak Rame Adi Armando soal kontrak politik PDIP. Enggak. Nanti kepilih, PDIP nanti milih-milih menteri. Oh enggak lah, karena sistem presidensial itu soal menteri prerogatifnya presiden. Jadi cerain presiden lah. Akhirnya keluar pernyataan dari Pak Ganjar yang menurut saya sangat tegas kan. Beliau mengatakan bahwa tidak benar ada kontrak saya dengan PDIP tentang pengisian posisi-posisi kabinet. Dia kemudian menegaskan bahwa dia lah, dia sebagai presiden, kalau dia menang jadi presiden, yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan isi kabinetnya nanti. dia tidak akan tunduk pada instruksi dari dari PDIP lah. Kira-kira begitu saya sunggulkan. Nah itu menurut saya sangat kuat jawaban semacam itu. Sehingga kita bisa berharap nanti memang kabinet yang dibentuk oleh Pak Ganjar bukanlah kabinet bentukan PDIP, tapi kabinet bentukan ya tentu saja presidennya Jok Pak Ganjar mungkin dengan konsultasi dengan PDIP juga, tapi isinya adalah orang-orang yang dia percaya sebagai orang-orang terbaik di posisi masing-masing. Arya Bima juga menegaskan tidak adanya kontrak politik seperti yang disebut Ade Armando. Mengenai adanya kontrak politik itu jelas, pasti tidak ada. Itu disampaikan oleh sendiri oleh Pak Astor Selaku Sekjen dan Ganjar selaku kader partai yang diberi rekomendasi sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dari penilaian pengawat politik, presiden memang memiliki kekuatan prerogatif, namun sekaligus ada kepentingan partai politik sebagai pengusung presiden. Hal yang lumrah dan biasa saja tidak ada yang mengagetkan sebetulnya, karena memang selama ini kan menteri partai itu memang menjadi penting, meskipun memang ada prinsip kepala direct men and direct list bahwa ada second kabinet yang berdasar dari kabinet yang proporsional, ada menteri yang betul-betul berdasar dari partai politik. Tetap partai politik kan punya kemampuan untuk memastikan bahwa arkad dan martabat di bawah presiden tetap dijaga. Makanya hak prerogatif presiden itu tetap harus dijaga, karena strong leadership dalam presidensial yang multi-partai ini memang presiden juga punya kekuatan yang betul-betul bisa menentukan tidak terlihat juga diatur oleh partai politik itu pada suatu sisi tapi pada sisi-sisi yang lain memang presiden harus tegak lurus garis komando sama partai politik.